Marake wabah demam berdarah denggi atau DBD membuat petani jambu biji merah di Kelurahan Mekarwangi, Kota Bogor, Jawa Barat, kebanjiran pesanan saat panen pada Kamis pagi. Sejumlah petani jambu di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi disibukan memanen hasil kebun lantaran pesanan buah melimpah selama hampir dua pekan terakhir. Selain kebanjiran order, omset penjualan jambu biji merah eceran juga meroket sebanyak 30% setiap hari. Bahkan untuk sekali panen, mereka mampu memasok 6 kuintal jambu biji merah yang disebar ke sejumlah toko buah. Untuk harga eceran jambu biji merah, petani mematok harga 15 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Selain memiliki segudeng vitamin, tanaman tropis bernama Pisidium Gua Jawa ini juga dikenal memiliki khasiat sebagai penambah trombosit darah. Tak heran para petani buah jambu biji kini menjadi sasaran warga lantaran ancaman wabah demam berdarah denggi atau DBD yang tengah melanda. Sementara dari hasil penelitian ilmiah, kandungan jambu biji memiliki zat bioaktif fenolik dan plafonoid sebagai antioksidan. Kegunaannya mampu mencegah kondisi tubuh yang tak seimbang sekaligus menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, kandungan zat aktif buah khas musim penghujan ini dipastikan mampu memacu limpahan keping darah yang akan menambah jumlah trombosit secara signifikan. Dipercaya untuk bisa mengobati penyakit demam berdarah dalam hal ini meningkatkan trombosit darah. Nah, sebenarnya semua bagian daun dari jambu biji ini bukan saja buahnya, tapi seluruh bagian itu bisa dipakai. Nah, tetapi untuk masyarakat mungkin lebih mudah memakan buahnya, karena buah ini rasanya enak. Kemudian juga kebetulan buah itu keluarnya pada saat musim hujan, di mana serangan dari DBD itu banyak. Selain buah jambu, seluruh bagian tanaman tropis ini juga memiliki segudang manfaat lain seperti daun, kulit jambu, hingga akar pohon lantaran kandungan ekstraknya dapat diracik sebagai bahan obat anti-kanker dan diare. Muhammad Juanda, Bogor